Sabtu siang 15 Februari terjadi kecelakaan di Jalan Lintas Sumatra, kilometer 25, tepatnya di Dusun Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Kecelakaan terjadi ketika mobil minibus jenis Innova, nomor polisi BH 1537FY, yang dikemudikan Roy Johan menabrak dua sepeda motor sekaligus yang dikendarai Ansori dan Sukino. Menurut saksi mata Sadam, jika mobil yang dikendarai Roy Johan datang dari arah Bangko dengan kecepatan tinggi, sedangkan dua pengendara motor tersebut datang dari arah berlawanan. Diduga Johan tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga terjadi adu kambing. Memotor Honda Blade Repsol. Lawannya? Lawannya mobil Kecamatan Pelepat warna putih. Lawannya dari arah Bangko menuju ke Bungo. Untuk motor? Untuk motor pas menyebrang ditebrak dari depan. Motor dari arah mana? Dari arah Bangko juga. Dari arah Bungo mau menuju arah Bangko? Arah Bangko. Untuk korban motor meninggal ya? Satu meninggal, satu yang membuat trauma sakit. Itu untuk korban meninggal dunia itu meninggal di lokasi atau di mana Bangko? Meninggal di tempat. Yang kendaraannya mana itu Bang? Kendaraannya motor Repo. Ditambahkan Sadam, pengendara motor Repo meninggal di tempat karena mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Sedangkan pengendara motor Blade Sukino mengalami ruka ringan dan dirawat di buskes Maserantau Keloyang. Sementara dua penumpang mobil Innova mengalami cedera pada bagian bahu dan juga lecet pada kaki sehingga dilarikan ke rumah sakit Hanapi Bungo. Tidak lama kejadian ambulans datang ke TKP serta mobil satelantas Polres Bungo. Petugas langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi yang menyaksikan kejadian lelaka tersebut.